Jajaran SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara Hari Peringatan Kebangkitan Nasional di lapangan irti monas pada pagi tadi. Sayangnya beberapa peserta upacara terlambat hadir dan terpaksa tidak bisa mengikuti upacara. Kita langsung bergabung dengan rekan kami sudah ada Taris Hirzima yang kemelaporkan. Taris bagaimana pelaksanaan upacara peringatan Hari Peringatan Kebangkitan Nasional hari ini? Lalu apa sanksi yang akan diberikan bagi PNS yang terlambat hadir tadi? Ya Elvita, Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD DKI Jakarta pada pagi hari ini menggelar upacara peringatan Hari Peringatan Nasional di lapangan irti monas Jakarta Pusat. Dan dalam upacara ini dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basu Kicaya Purnama yang diikuti oleh ratusan peserta upacara yang terdiri dari pegawai negeri sipil, aparat Polri, TNI, dan juga Satpol PP, serta sejumlah siswa-siswi SMA yang ada di Jakarta. Dan dalam upacara kali ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Provinsi DKI Jakarta, seperti diantaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Wilihadi, dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Mugiarto. Dan dalam upacara kali ini, Gubernur Basuki atau Ahok selaku inspektur upacara menyampaikan pesan kepada seluruh peserta upacara, yang pada intinya adalah meminta seluruh jajaran SKPD DKI Jakarta untuk ikut serta berperan aktif mewujudkan cita-cita kebangkitan bangsa sebagai bangsa Indonesia. Dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta ini, Ahok menyebutkan bahwa tantangan dalam mewujudkan cita-citanya adalah melepas belenggu kemiskinan rakyat Jakarta daripada penjahat, mafia, ataupun juga oknum pemerintahan yang sengaja merampok kebebasan hak para rakyat. Dan untuk itu, Ahok meminta kepada para diri DKI Jakarta untuk turut membantu mewujudkan cita-cita kebangkitan bangsa tersebut. Namun di samping itu Elvita, ada hal lain yang menarik dari upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada kali ini, yaitu terkait dengan kehadiran para pesertanya. Saat upacara dimulai pada sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi, sejumlah peserta upacara terlambat untuk datang dan bahkan beberapa ataupun puluhan PNS pun tidak bisa mengikuti upacara karena pintu menuju lapangan upacara ini ditutup dan mereka terpaksa harus menunggu di luar hingga upacara selesai. Dan saat kami mewawancarai Gubernur Basuki atau Ahok ini setelah melaksanakan upacara, Ahok mengatakan bahwa keterlambatan PNS ini sebenarnya sudah biasa terjadi. Dan sebagai sanksinya, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi tunjangan kinerja dewan atau TKD serta tidak mengadakan gaji ke-14 bagi para PNS-nya. Dan berikut kelihatan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, tapi sanksi yang akan diberikan bagi para PNS-nya. Terlambat 1 menit, potong 1 jam. 2 menit, 2 jam. Demikian Al-Fita yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya, Taris, terima kasih untuk laporannya.